Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Janji Tuhan jelas bagi tiap-tiap kita bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya haleluya. Pertanyaannya, mengapa jelas seperti itu bahwa orang yang berharap kepada Tuhan artinya kan bisa saja menghadapi badai artinya bisa saja menghadapi masalah bisa saja menghadapi angin ribut gelombang dalam kehidupannya tetapi kenapa tidak mungkin dipermalukan Tuhan yang pertama jelas karena dia adalah Allah yang mengasih kita dengan lain kata Tuhan mau buat apa saja supaya hidup kita berkemenangan karena itu Alkitab dengan jelas berkata satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sejin aku kata Tuhan bahkan Alkitab bilang air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan berarti jelas dia begitu mengasih kita sampai darahnya saja dia tumpahkan sampai tubuhnya saja dia biarkan terpecah dia buat semuanya ini karena dia begitu mengasih kita karena itu tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut tidak ada alasan untuk kita mempertanyakan Tuhan apakah doa saya bisa dijawab tidak ada alasannya untuk kita meragukan kasih Tuhan hanya karena mungkin doa kita belum dijawab hanya mungkin karena mujizat belum terjadi hanya mungkin karena penyakit kita belum sembuh saudara ku yang kasih dalam Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatang kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia berarti orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan kenapa? karena dia Yesus Allah Raja kita adalah Tuhan yang mengasih kita yang kedua karena dia sanggup menolong dan menyelamatkan kita dia sanggup menolong masalah boleh karena tidak ada seberat apapun betul orang yang berharap kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah tetapi masalah seberat apapun Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan kita persoalannya kan kadang kalah iblis mulai menjajah pikiran kita dan mulai berkata wah masalah kamu terlalu berat rasanya gak mungkin ini bisa selesai persoalan kamu terlalu banyak rasanya gak mungkin bisa beres tetapi hari ini saya mau bilang gak ada gunung yang terlalu tinggi yang gak bisa dipindahkan oleh Tuhan gak ada angin ribut yang terlalu kuat yang gak bisa diredakan oleh Tuhan gak ada gelombang yang terlalu besar yang gak bisa ditahan oleh Tuhan saudara ku yang kasih dalam Tuhan laut merah saja bisa dibelah oleh Tuhan Tuhan yang sama yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita yang ketiga kenapa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan karena dia alat Tuhan dan Raja kita adalah alat yang mempersiapkan segalau berkat-berkat yang luar biasa buat kita hal kita bilang seperti Bapak yang sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Tuhan apa artinya Bapak sayang? Bapak sayang itu selalu merancangkan yang baik buat anak-anaknya dia mau anak-anaknya sekolah baik dia mau anak-anaknya berhasil dia mau bahkan anak-anaknya supaya lebih hebat dari dia itulah seorang Bapak dia persiapkan selalu berkat bagi anak-anaknya begitu pun Bapak kita di surga maka dia akan melakukan yang terbaik buat kita sehingga kita tidak pernah perlu dipermalukan dan yang keempat mengapa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan karena dia miliki rencana yang dasyat buat tiap-tiap kita saudara ku yang kasih dalam Tuhan Alkitab bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bukan keselakaan tetapi hari depan yang penuh harapan artinya kalaupun hari ini kau sudah menghadapi badai tetap berjalan kuat kau tidak akan dipermalukan tepat pada saatnya Allah menyatakan kegemilangan kemuliaannya haleluya selamat datang dalam program kita hari ini sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penurutkan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dipermalukan loh kan janji Tuhan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan nah bagaimana? kenapa seorang bisa dipermalukan? jelas jawabannya karena kita sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan karena kalau kita sudah mulai tidak berharap kepada Tuhan Alkitab berkata orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan nah dalam program ini dalam pembahasan tentang dipermalukan kita sama-sama belajar 1 Samuel pasal 31 1 Samuel pasal 31 ayatnya ke 8 sampai ayatnya ke 13 ini bagian terakhir dari 1 Samuel dan selanjutnya kita akan masuk buku yang selanjutnya yaitu 2 Samuel dan sekarang kita mau lihat 1 Samuel 31 ayat 8 sampai ayatnya ke 13 ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu didapati mereka Saul dan ketiga anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa wah ini permalukan luar biasa raja tetapi mayatnya bergelimpangan di pegunungan Gilboa sama ketiga anaknya ayatnya ke 9 mereka memancung kepala Saul lebih dipermalukan lagi raja kepalanya dipancung oleh siapa? orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir lalu merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar ini di kuil berhalanya dan kepada rakyat lihat di hadapan kuilnya dewa-dewa mereka dipermalukan umat pilihan Allah ini ayat 10 kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Ashtoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bethsyan bayangin dipaku mayatnya saudara-saudara untuk jadi bahan tertawan orang ayat 11 ketika penduduk Yabesh Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa mereka berjalan terus malam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bethsyan kemudian pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabesh sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya nah suratku yang dikasih dalam Tuhan Saul ini raja Saul ini sebetulnya dipilih oleh Tuhan tetapi karena hidupnya makin lama makin jauh dari Tuhan akhirnya matinya dipermalukan oleh Tuhan nah pertanyaannya mengapa Saul sebagai raja sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan kenapa kok bisa matinya dipermalukan seperti ini mengapa Saul dipermalukan yang pertama karena ia memang hidup dalam dosa ia hidup dalam ketidaktaatan ia hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan sampai dalam masa hidupnya Samuel pernah menegurnya dan berkata bahwa kalau saja engkau mau dengar-dengarkan suara Tuhan maka Tuhan akan mengokokkan kerajaanmu tetapi karena engkau berontak dan pemberontakan sama seperti dosa bertenung maka Allah membuang engkau jadi yang pertama mengapa Saul dipermalukan karena ia hidup dalam dosa yang kedua karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri berkali-kali dia tidak lagi meminta petunjuk dari Tuhan tetapi dia terlalu yakin akan kemampuan senjatanya dia terlalu yakin akan kemampuan peperangannya dia tidak sadar bahwa selama ini kalau dia bisa menang terhadap Filistin itu karena Tuhan yang menjadi pembela dia gak sadar kalau dia bisa menang sama Amalek itu karena Tuhan yang menjadi pembela saudara kuengkasih dalam Tuhan kalau kita bisa hidup diberkati kalau kita bisa sukses kalau kita bisa berhasil itu kan semata-mata karena Tuhan jangan coba mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita bilang terkutuplah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri yang ketiga mengapa Saul dipermalukan karena ia keras hati ketika ditegur oleh Tuhan berkali-kali Tuhan bicara kepadanya artinya Tuhan ingatkan Saul untuk tidak iri Tuhan ingatkan Saul untuk kembali Tuhan ingatkan Saul untuk mengandalkan Tuhan tetapi dia keras hati saudara ku ini bukan persoalan salah atau tidak salah artinya apa? orang salah bukan berarti harus hidup selalu dalam kutuk orang salah pun kalau dia bertobat datang pada Allah minta ampun sama Tuhan dosanya seperti kermizi sekalipun kata Alkitab akan diputihkan yang putih seperti salju jadi ingat mengapa Saul dipermalukan yang pertama karena ia hidup dalam dosa yang kedua karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri yang ketiga karena ia keras hati ketika ditegur Tuhan karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan kalaupun ada diantara pendengar sekalian ada suruh yang sedang jatuh dalam dosa ada suruh yang sedang gagal jangan keras hati cepat bertobat masih ada harapan pemulihan dari Tuhan dan yang keempat mengapa Saul dipermalukan karena ia tidak berjalan dalam rencana Allah dia hanya berjalan pada rencana-rencana dan kehendaknya sendiri rencana kita bisa gagal tapi rencana Allah akan terus berlangsung dalam hidup kita haleluya sudah aku ingin kasih dalam Tuhan jika serangan di lainnya lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mu jisat yang luar biasa salah khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat setiap serangan sakit, setiap serangan berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus boleh ternyata tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka yang sudah menghadapi masa-masa yang sukar karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan hiburkan yang jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku bahkan hamba juga berdoa buat teman-teman yang ternyata tangan kanan yang tidak ada karena mungkin hari-hari ini sedang merasa dipermalukan karena berbagai masalah tekanan kekecewaan yang sudah terjadi Bapak Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah sekarang kalau kami berdosa ampuni dosa kami berikan kami hati yang lembut sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri tapi kami tetap berjalan dalam kehendak dan rencana Allah di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inginlah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikutnya dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya